Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.uvistore.com Syai'an juga isim nakirah dalam kalimat larangan, penafian Dan ini juga memberikan faedah keumuman Jadi dalam baik tiga dua keumuman Keumuman pertama dari jenis syirik Tidak boleh berbuat syirik dengan jenis syirik apapun Keumuman kedua tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun Tidak boleh Allah disekutukan dengan malaikat, dengan nabi, dengan wali-wali, dengan sunan-sunan Apalagi dengan batu, apalagi dengan pohon, apalagi dengan sapi, tidak boleh Jadi dalam baik tiga ada berapa keumuman? Ada berapa keumuman? Dua? Keumuman Kalau kita artikan secara tafsiran Wa'budullah walatu syirikufi syai'an Beribadalah kepada Allah, janganlah kalian berbuat kesyirikan Syirik apapun, syirik kecil, syirik besar, syirik kofi, syirik jali, syirik zahir Syirik perkataan, syirik perbuatan, syirik keyakinan seluruhnya tidak boleh Syai'an, jangan-jangan kalian mensekutukan Allah dengan siapapun Apakah malaikat, apakah nabi, apakah wali, apakah penghuni kubur, apakah batu, apakah pohon, apakah sapi, apakah yang lainnya Faham? Kita lanjutkan Dalil yang keberapa? Yang kelima Katakanlah Kemarilah, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian Jadi nabi disuruh oleh Allah untuk manggil mereka Sini, sini, sini Saya akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian Yang pertama nabi sebut syirik Jadi pengharaman yang harus selalu kita sampaikan pertama kali adalah tentang apa? Kesirikan Benar, riba haram, zina haram itu memang benar kita akan sampaikan Tapi jangan sampai kita melupakan konsentrasi pertama Yang pertama kali nabi sebutkan apa? Kesirikan Kul ta'ala, katakanlah Muhammad Kemarilah Aku bacakan kepada kalian apa yang Allah harapkan kepada kalian Apa saja yang haram-haram? Ternyata yang pertama Jangan berbuat syirik sama Sama sekali Kemudian Larangan berikutnya Dosa-dosa besar-dosa besar berikutnya Jangan kalian membunuh anak kalian Karena takut miskin Kami yang beri makan kepada kalian Dan juga kepada anak-anak Jangan bunuh anak-anak kalian Semuanya Jangan kalian melakukan perbuatan kecil Jangan berzina Jangan Yang nampak maupun yang tidak nampak Jangan kalian bunuh orang Ini semua dosa-dosa besar-dosa besar Dan seterusnya Jangan kalian mendekati harta anak yatim Lantas kalian melakukan ketolimu terhadap anak yatim Semuanya haram-haram ini yang pertama kali disebutkan adalah apa? Kesirikan Jadi pembahasan masalah syirik Masalah yang penting Harus selalu dibahas Dan tidak akan ada habis-habisnya Karena Iblis itu yang paling pertama dia Berusaha untuk menjunumuskan manusia Adalah kesirikan Benar dia menjunumuskan orang Dalam lautan syahwat Dalam kemaksiatan Dalam lautan riba Tapi yang paling dia usahakan adalah syirik Kalau syirik tidak berhasil Baru dia yang lainnya Paham? Kalau saya boleh bahasa kasarnya Kira-kira kalau ente jadi iblis Ente mau apa? Kalau mau jadi iblis Yang pertama bagaimana orang bisa syirik? Ya kan begitu? Karena kalau sudah syirik Jadi teman dia di neraka selama-lamanya Itu yang dia ingin cari teman banyak-banyak Masalah riba Itu masalah penting juga Tapi itu belakangan Yang paling penting adalah syirik Makanya yang pertama kali Rasulullah SAW disuruh bacakan Tentang haramnya apa? Syirik Orang bahas masalah syirik Penting sampai sekarang disyirikan Di mana-mana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!